Setelah tenang di dalammu, berjalan dalam firmanmu, hatiku sia Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus senang boleh kembali bersama-sama dalam program Race and God Kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita semua akan terus diubahkan hari demi hari menjadi serupa dengan Yesus Kristus Dan kita juga percaya dalam hadirat Tuhan kita akan menikmati ketenangan, sukacita, kepuasan batin yang membuat kita bisa menjalani hidup kita Dengan lebih baik kita bisa beristirahat dengan tenang setiap malam Saudara-saudara Tuhan Yesus berkata kepada kita Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepadamu Percaya apa yang Tuhan katakan Mari hampiri tata kasih karunianya nikmati kelegaan di dalam Tuhan Mari kita bersatu dalam doa Bapak di surga kami bersyukur karena anugerah Tuhan luar biasa Di dalam Yesus Kristus kami semua berulih keselamatan dalam Yesus Kristus Kami mendapatkan janji-janji yang luar biasa untuk mengalami perubahan hidup Bahkan di dalam Yesus Kristus Ketika kami berbeban berat Tuhan akan memberi kami kelegaan Memberi kami pertolongan menguatkan hati kami Memberi kami jalan keluar terbaik Kami sangat percaya ketika kami menikmati hadirat Tuhan malam hari ini Kelegaan, ketenangan, damai jahatera bahkan pertolongan Tuhan Tuhan akan berikan bagi hidup kami Pergumulan apapun Tidak ada yang sulit bagi Tuhan Untuk menolong kami Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amen Sebab kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami Tuhan Terima kasih Tuhan sepanjang hari ini Tuhan sertai langkah kehidupan kami Biarlah setiap mulut kami hanya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi Bapak kekal mulia kau hadir disini Memulihkan hati Menyembuhkan yang terluka Ku kan tenang bersamamu Bapak Bapak kau mendengar Seruan hatiku Tak pernah kau lepaskan Dari kasih-Mu Lewat lembah gelap Kau temani aku Rokmu bekerja selalu Untuk kebaikanku Mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi Bapak kekal mulia Bapak kekal mulia Kau hadir disini Memulihkan hati Menyembuhkan yang terluka Ku kan tenang bersamamu Mengalir 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 Dari tempat maha tinggi Bapak kekal mulia Kau hadir disini Memulihkan hati Memulihkan hati Menyembuhkan yang terluka Ku kan tenang Aku kan tenang bersamamu Bapak Kuasamu mengalir Tuhan Mengalir dalam hidup kami Pulihkan hati Pulihkan hati Yang terluka Pulihkan hidup kami Tuhan Kau yang layak Disembah Glory bagimu Yesus Kau layak Ditinggikan Segala perkara Kami dapat Menanggung Karena hanya dalammu Tuhan Kau layak Disembah Mengalir Kuasamu Mengalir Dari tempat maha tinggi Haleluya Sebab kau layak diagungkan Kau yang layak Kau yang layak Ditinggikan Haleluya Segala perkara Dapatku Takutanku Amin Di dalam Dia yang memberi Kekuatan Tuhan Yesus Penolong dan Sahabat Tetap Percaya Tuhan Setia Setia Segala Perkara Dapatku Tanggung Di dalam Dia yang memberi Kekuatan Tuhan Yesus Penolong dan Sahabat Tetap Tetap Percaya Tuhan Setia Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tetapi Kita sungguh-sungguh Punya hubungan Dan pengalaman Berjalan bersama Dengan Tuhan yang Kita sembah Saudara-saudara Dalam Kekristenan Kita kadang-kadang Bercanda Atau mungkin Saling Nyindir Walaupun Sifatnya Bercanda Untuk Menunjuk Orang-orang Kristen Yang tidak Sungguh-sungguh Itu dengan berbagai istilah Misalnya Kristen KTP Jadi secara Admitrasi saja Agamanya Kristen Atau ada Yang itu Menyebutnya singkatan Kristen Tanpa Pertobatan Jadi Dia Menjadi orang Kristen Tetapi Tidak ada Atau Kristen Kapal Selam Timbul Tenggelam Jadi Hanya di pas pelabuan Kalau lagi ada Pesta di gereja Muncul dia Ada juga Apa Kristen katanya Atau kalau enggak Kristal Kristen Natal Jadi kalau Natal Ini orang Kristen bangkit Mengalami kebangkitan Ikut Ibadah Ada berbagai istilah Untuk menunjukkan Orang Kristen Yang Tidak sungguh-sungguh Menghayati imannya Melakukan Apa yang dia imani Padahal kalau bicara tentang Kristen itu Bicara tentang Pribadi yang Hidupnya Serupa dengan Kristus Kristen itu Duplikatnya Yesus Kristus Kristen itu Imitasinya Yesus Kristus Menjalani hidupnya Seperti yang Diajarkan Tuhan Yesus Dan Modelnya adalah Pribadi Yesus Kristus Itulah Kekristenan Tetapi kita jumpai Memang faktanya Banyak orang Beragama Kristen Tetapi Tidak Menunjukkan Dia mengimani Pribadi Yesus Dan menjalani Apa yang dia imani Kita mungkin Dulu juga begitu ya Pernah kita Alami masa itu ya Tetapi ada yang Mau cerita nggak Tentang hal ini Saya pak Saya punya saudara Yang Kebetulan dia juga Salah satu Penetua di salah satu gereja Dan Suaranya Kenapa saya bisa Terinspirasi dari dia Supaya bisa pelayanan Karena dari dia Suaranya Bagus Kapan ya Saya bisa Seperti dia Gitu Nah tapi Kebetulan karena Keluarga Dan lumayan dekat Saya bisa lihat Pribadinya Gitu Dia suka Mabok Suka Main judi Gitu Jadi sama Sepertinya dia Hanya Kristen sejati itu Di Gereja Setiap hari minggu Kalau Senin sampai Sabtu Sepertinya enggak Nah Kenapa saya bilang begitu Karena Sampai dia punya Anakpun Ujung-ujungnya Anaknya juga Ngikutin jejaknya Itu Mabok Nah Emang sih Dia selalu bilang ke kita Jangan tiru Perilakuku Tapi Lihatlah ada Tuhan Dalam diriku Gitu Terus Pertanyaan saya gini Kok ada Tuhan Dalam dirinya Emang Tuhan pemabok ya Kok sampai-sampai Dia ngomong seperti itu Gitu sih pak Terus saya bilang Loh Kan Kalau pengikut Kristus itu kan Harus Hidupnya Harus lebih baik Bukan mabok Bukan main judi Gitu Dan sampai Istrinya pun ngomong Udah lah Mbak Nik Ngapain kau tiru-tiru dia Oh Kalau kau tiru Hancur hidupmu Gitu Tapi saya memang sampai saat Saya memang pada saat itu Kenapa saya juga Ikut di salah satu paduan suara dari Dari Remaja Karena saya lihat dia suaranya bagus pak Dan Itu Yang saya teladani dari dia suaranya bagus Itu doang sih pak yang saya bisa ambil dari dia Karena Hidupnya itu lumayan Amburadul ya Kalau mabok itu Bisa segala Kebun binatang keluar Gitu Gitu sih pak Jangan-jangan ketika Nyanyi suaranya bagus Dalam keadaan mabok Bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi Ya Itulah banyak orang Kristen kadang-kadang Seperti itu ya Mengaku dirinya Kristen Tetapi karena Tidak sungguh-sungguh mengimani Kekristenan itu Apa yang Tidak mengenal Tuhan yang disembah Akhirnya hidupnya Menjadi batu sandungan Kalau Kalau Apalagi kalau sudah mulai melayani Jadi batu sandungan Bagi orang-orang sekitarnya Terutama pasti di keluarga lah ya Anak-anaknya akan lihat Saudaranya akan lihat Hidup sehari-harinya seperti apa Apakah dia sungguh-sungguh Hidup seperti Yang dia imani Yang dia Kerjakan Di gereja Harusnya Dipraktekan juga Dalam kehidupan Sehari-hari Mengapa Ada banyak orang Kristen Yang seperti itu Ya Pasti yang pertama mungkin Karena memang Dia tidak mau bertobat Iya ya Tetapi ada juga Sebenarnya Ada yang sudah bertobat Tetapi setelah itu Tidak perubahannya Yang tidak Bertumbuh dengan baik Orang-orang yang seperti ini Kadang-kadang Muncul karena apa Karena dia tidak menyadari Siapa dirinya Sebab Identitas itu penting Kita harus percaya Bahwa di dalam Yesus Kristus Kita punya identitas Yang baru Sebagai ciptaan yang baru Sebagai Anak-anak Allah Menyadari Siapa Kita Di dalam Kristus Yesus Itu akan Memotivasi Akan Mengarahkan Hidup kita Supaya Kita Hari demi hari Hidup dalam Pertobatan Jadi Bertobat itu Tidak hanya berhenti Saat kita percaya Tuhan Yesus Tetapi Kita terus Bertumbuh Menjalani Pertobatan kita Hari demi hari Memahami Siapa dirimu Di dalam Yesus Kristus Sadari siapa dirimu Itu sangat penting sekali Lalu Apa yang harus Kita sadari Pak Supaya kita Bisa menjadi seorang Kristen Yang 100% Ya Untuk menjadi orang Kristen Yang 100% Maksudnya kan Antara yang kita Ucapkan Sama dengan Yang kita jalani kan Aktivitas kita di gereja Sama dengan Sehari-hari Jangan sampai Di gereja Kayak malekat Di luar gereja Jadi kayak penjahat Di gereja Kayak malekat Di luar Itu Gak tahu siapa lagi Begitu kan Di gereja Kayak Dumba Yang manis Yang lembut Keluar dari gereja Jadi serigala Yang ganas Tidak 100% Memang itulah Kita Dimanapun kita berada Itulah hidup kita Kita Mengembangkan Gaya hidup Kita bersikap Membangun Relasi Lakukan apa saja Sesuai dengan Iman kita Karena iman itu Dasar segala sesuatu Yang kita harapkan Itu dasar kehidupan kita Kita melakukannya itu Apa saja Yang perlu kita sadari Tentang siapa diri kita Yang baru dalam Yesus Kristus Kita akan Melihat 1 Korintus Pasal 6 Ayat 12-20 Perikub ini Memberi kita Beberapa poin penting Siapa diri kita Yang harus Selalu kita sadari Kita ini Punya Identitas yang baru Kita punya Status yang baru Yang pertama Kita adalah Milik Kristus Kalau kita baca Ayat 19 Atau tidak tahukah kamu Bahwa tubuhmu adalah Baik roh kudus Yang diam di dalam kamu Roh kudus yang kamu Peroleh dari Allah Dan bahwa kamu bukan Milik kamu sendiri Luar biasa Saudara-saudara puji Tuhan Karena dalam Yesus Kristus Sebenarnya bukan Kita memiliki Tuhan Tuhan yang memiliki kita Tuhan yang memiliki kita Kita ini Miliknya Tuhan Tuhan Kalau kita yang memiliki Tuhan Maka kita Perlakukan Tuhan Semau kita Itu yang buat Banyak orang Kristen Kurang ajar dengan Tuhan Jadi Dia yang ngatur Tuhan Termasuk Kalau doa pun juga Nyuruh-nyuruh Tuhan Ngatur Tuhan Posisinya dibalik Dia yang jadi Tuhan Yesus jadi hambanya Itu kan Disuruh-suruh kan Nah makanya Makanya ada istilah kan Kadang-kadang orang Datang kepada Tuhan Tuhan hanya seperti mesin ATM Kalau lagi gak punya duit Datang kepada Tuhan Berseru-seru Atau kalau enggak Memperlakukan Tuhan Kayak dukun kita dulu Yang bisa ngobati Kalau sakit Baru cari Tuhan Tapi kalau sehat Lupa sama Tuhan Itu kan enggak Kita ini miliknya Tuhan Kalau kita miliknya Tuhan Berarti Hidup yang kita jalani Harusnya Berkenan Kepada Tuhan Kepada Tuhan Kepada Tuhan Bahkan Disitu tadi Katakan Kamu itu tubuhmu Baik roh Allah Berarti tubuh kita ini Aset kerajaan Allah nih Kita tidak boleh pakai Sembarangan Kita tidak boleh pakai Untuk Melakukan hal-hal yang berdosa Yang bercemar Ini miliknya Tuhan Tubuh kita ini miliknya Tuhan Sudah Ditebus oleh Tuhan Kalau kita menyadari Kita miliknya Tuhan Orientasi hidup kita Gaya hidup kita Pasti berubah Karena bukan milikku sendiri Miliknya Tuhan Yang kedua Kalau kita Baca ayat 12 Segala sesuatu halal bagiku Tetapi bukan semuanya berguna Segala sesuatu halal bagiku Tetapi aku tidak membiarkan diriku Diperhamba oleh siapapun Jadi karena kita milik Tuhan Maka aku tidak mau Hidupku diperhamba oleh apapun Aku hanya diperhamba Oleh kebenarannya Tuhan Aku miliknya Tuhan Makanya ketika Harus memilih Berbagai macam tawaran Dalam konteks korentus kan Itu ada makanan Ada percabulan Kebiasaan-kebiasaan Berdosa seperti itu Tidak berguna Tidak bermanfaat Aku tidak mau diperhamba Oleh apapun Karena aku milik Tuhan Hidupku Aku dedikasikan Aku abdikan Kepada Tuhanku Saudara-saudara Kita ini sudah ditembus Dari perbudakan dosa Kita dulu adalah hamba-hamba dosa Kita diperbudak Kita tidak berdaya Untuk melepaskan diri kita Dari perbudakan dosa Tetapi Yesus Kristus Sudah membebaskan kita Dari perbudakan dosa Kita ini orang merdeka Di dalam Yesus Kristus Bagaimana mungkin Kita kembali Serahkan tubuh kita Untuk Melakukan Perbuatan-perbuatan Berdosa Kalau kita menyadari Kita ini Sudah dimerdekakan Oleh Kristus Kita akan Bisa tegas berkata Tidak semua berguna bagiku Bahkan hal-hal yang netral ya Tidak berdosa pun Kalau tidak berguna Kita akan hindari Karena aku tidak mau Diperhamba Oleh apapun juga Hidupku ini Aku abdikan Untuk Tuhan Yang sudah menyelamatkan Hidupku Saudara-saudara Banyak orang tidak bertobat Karena tidak sadar Dia itu sudah dimerdekakan Tuhan Banyak orang Kristen Hidupnya tetap saja Kembali pada dosanya Karena tidak sadar Tubuhnya itu milik Tuhan Hidupnya milik Tuhan Dan dia sudah Merdeka Kemerdekaan itu Tidak boleh Dipakai Untuk Semakin bebas Lakukan dosa Itu namanya Diperbudak lagi Oleh dosa Enggak Kita adalah Orang-orang yang merdeka Jangan biarkan Apapun juga Memperhamba Hidupmu Untuk mengecek itu Apakah itu berguna bagiku Atau tidak Berguna untuk apa Bagian yang ketiga Untuk memuliakan Tuhan Ayat yang ke-20 Sebab Kamu telah dibeli Dan harganya telah Lunas dibayar Karena itu Muliakan Allah Dengan tubuhmu Kita sudah dibeli Kapan kita dibeli Dan dibayar lunas Ketika Yesus Kristus Menyerahkan Tubuhnya Menderita Dikorbankan Sebagai korban Penebusan dosa Di atas kayu salib Ketika Yesus di atas Kayu salib Berkata Sudah selesai Itu berbicara Semua dosa kita Sudah Lunas dibayar Oleh Tuhan Sehingga kita Tidak lagi Terpenjara Diperbudak Oleh dosa Hidup kita tidak lagi Tergadeh Oleh dosa Dan kematian Tetapi kita orang Yang merdeka Karena itu Muliakan Tuhan Dengan Tubuhmu Tubuh kita bukan Milik kita Tadi saya katakan Tubuh kita ini Propertinya Kerajaan Allah Yang Tuhan Ijinkan ada di dunia ini Supaya melalui tubuh kita Kita bisa Menjamah kehidupan Banyak orang Mengalami Kasih Mengalami kebenaran Mengalami Kuasa Tuhan Tuhan memakai Tubuh kita Untuk bisa Menjangkau Banyak orang Yang lain Mengalami Betapa luar Biasanya Kasih karunia Bapak kita Di surga Saudara-saudara Sadari hidupmu Yang luar biasa Seperti ini Jadi bagi saudara-saudara Yang saat ini Masih main-main Dengan dosa Sudah melayani Tetapi tetap Main-main Dengan dosa Mungkin tidak ada Satu orang pun Yang tahu Bahkan teman pelayanan Tuhan tidak tahu Tetapi Ingat Hidupmu Bukan milikmu Lagi Harus Dipertanggungjawabkan Di hadapan Tuhan Tuhan Mengerti betul Apa yang kau lakukan Jadi Saudara-saudara Berhenti main-main Dengan dosa Dan Kembali Bertobat Hidup Di dalam Kebenaran Tuhan Pakai tubuhmu Untuk melakukan Kebenaran Menjadi senjata-senjata Kasih dan Kebenaran Tuhan Ya kita memang Ada kelemahan Kita ada keterbatasan Bisa saja kita jatuh Dalam dosa Tetapi Ingat Engkau adalah orang merdeka Jangan Biarkan hidupmu Diperhamba terus Oleh dosa Engkau Sudah dimerdekakan Oleh Yesus Kristus Dan biarlah Kebenaran firman Tuhan ini Mengingatkan kembali Siapa diri kita Yang sesungguhnya Mari kita Tinggalkan Dosa-dosa kita Mari kita Kembali pada Pertobatan Yang sudah kita Lakukan Mari kita kembali Persembahkan Dedikasikan Hidup kita Untuk memuliakan Tuhan Dalam kekudusan Hidup kita Kita bersatu dalam doa Bapak di surga Kamu ucap syukur Karena di dalam Yesus Kristus Kami sudah Ditebus Lunas Dibayar Semua dosa-dosa Kami Tuhan Sudah ampuni Tuhan Sudah Bebaskan kami Dari ikatan Dari Belenggu Dosa Sebagai orang-orang Yang sudah merdeka Di dalam Yesus Kristus Kami Bukan lagi milik Dosa Kami bukan lagi milik Iblis Kami bukan lagi milik Dunia ini Tetapi kami adalah Milik Tuhan Yesus Kristus Kami adalah Propertinya Kerajaan Allah Yang Tuhan pakai Untuk membawa kabar baik Membawa kasih Kebenaran Dan kuasa Tuhan Di tengah-tengah dunia ini Tuhan Mengerti Kalau diantara kami Ada yang sedang bergumul Dengan Kebiasaan-kebiasaan Buruknya Dengan dosa-dosanya Mungkin Tidak ada satu orang pun Yang tahu Bahkan Keluarga tidak tahu Teman gereja Teman pelayanan Bahkan tidak tahu Tetapi Engkau maha tahu Roh kudus Menjamah Roh kudus Menjamah Orang-orang yang terikat Dengan dosa Orang-orang yang terbelenggu Dengan kuasa kegelapan Nyatakan kuasamu Yang memerdekakan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sehingga ada Kelepasan Ada kemerdekaan Kebenaran firmanmu Sungguh-sungguh membawa Kemerdekaan bagi kami Biarlah kami semua Kembali Memiliki komitmen Yang semakin besar Untuk mengabdikan Untuk mempersembahkan Tubuh kami Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus Dan berkenan kepada Allah Sebagai ibadah sejati Kepadamu Bapak Ampuni kalau kami Membiarkan Atau bahkan kompromi Dengan dosa selama ini Tetapi kebenaran firmanmu Biarlah itu Memerdekakan kami Membuat kami Punya dorongan yang kuat Untuk Kembali hidup Dalam kehidupan baru kami Sebagai anak-anak Allah Tuhan Menolong keluarga-keluarga Yang menjadi kacau balok Keluarga-keluarga Yang Menjadi rusak Bahkan Anak-anak Yang meninggalkan Tuhan Karena orang tuanya Masih terikat dengan dosa Dan itu membawa Kerusakan bagi keluarga Tuhan jamah Para orang tua yang masih terikat Dengan dosa-dosa Tuhan bebaskan Dan Tuhan pulihkan keluarganya Tuhan ampuni Kami sebagai orang Kristen Ampuni kami sebagai gerejamu Ampuni kami sebagai Hamba-hambamu Kalau kami melakukan dosa-dosa Kami membiarkan dosa-dosa Kami merendahkan diri Minta ampun kepadamu Mengakui segala dosa-dosa kami Kiranya belas kasihanmu turun Atas kehidupan kami Kehidupan rumah tangga kami Kehidupan gerejamu Dan kami percaya Ketika kami Sujud menyembah Merendahkan diri Mengakui dosa-dosa kami Tuhan juga akan pulihkan Tempat dimana kami Berada Tuhan akan pulihkan bangsa dan negara kami Ketika umatmu merendahkan diri Minta ampun Minta belas kasihanmu Maka bangsa dan negara ini Juga terselamatkan Tuhan pulihkan Negeri kami Tuhan Krisis apapun yang sedang melanda dunia Kami sangat percaya Lalu anugerah Tuhan Berkat Tuhan tetap ada di Tengah-tengah bangsa kami Maka bangsa ini Sanggup melewati krisis Yang sedang terjadi di dunia ini Melalui para pemimpin kami Melalui presiden Dan segenap aparat Segenap Kepala daerah Tuhan akan mengerjakan sesuatu Yang luar biasa Bagi bangsa dan negara kami Terima kasih Bapak Terpuji namamu Dalam nama Tuhan Yesus Amin Puji Tuhan Saudara-saudara Jika saudara saat ini Sedang mengalami Pergumulan Pergumulan apapun Sakit penyakit Rumah tangga Pekerjaan Atau apapun Saudara Membutuhkan dukungan doa Jangan ragu saudara Untuk menuliskan Pokok-pokok doa Saudara Ke nomor telepon Yang tertera Di layar saudara Tim doa kami akan Mendukung saudara Dalam doa Kerinduan kami Harapan kami Saudara semua Ditolong Tuhan Diberkati Tuhan Berkelimpahan Dengan kasih setia Tuhan Kalau saudara ingin Memberikan komentar Silahkan Menuliskannya Di ruang komentar Di channel Diaspora TV Kami tunggu Masmur 4 Ayat 8 Sampai 9 Engkau telah Memberikan Suka cita Kepadaku Lebih banyak Daripada mereka Ketika mereka Kelimpahan Gantum dan anggur Dengan tentram Aku Membaringkan diri Lalu segera tidur Sebab Hanya Engkau lah Ya Tuhan Yang membiarkan aku Diam dengan aman Puji Tuhan Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus Memberkati kita semuanya Salam Segala perkara Dapatku Tuhan Yesus Tuhan Yesus Penolong dan sahabat Tetap percaya Tuhan Setia Tuhan Setia Hatiku Siap Tuhan Yesus Tuhan Setia Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih.